Terima kasih. Salam, damai di hati, terpujilah nama Tuhan saat ini mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan jemaah Tuhan untuk hadir dalam persekutuan ibadah yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara berserta dengan seluruh pelayan khusus kami menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Selamat menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan dan sebelum kita memulaikan ibadah pada saat ini mari kita berikan sapaan salam di sebelah kanan dan kiri kita dan kita katakan kuduskanlah hari sahabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk ibadah kita hari ini, Tahun Rahmat Allah bagi kehidupan. Kitab Keluaran 20 ayat 11 berkata, Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya dan ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sahabat dan menguduskannya. Saat ini mari kita meneduhkan hati, meneduhkan tubuh jiwa dan roh kita, menikmati saat yang teduh bersama Tuhan. Agar kita pastikan ketika kita datang pada Tuhan pagi hari ini, kita terhubung dengan dia, roh kita terhubung dengan roh Tuhan dan kita boleh menikmati hadiratnya yang kudus yang memberikan kita kedamaian, memberikan kita kelegaan dan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita siapkan hati kita menghadap apanya dan kita naikkan satu pujian sambil mempersiapkan diri kita, indahnya saat yang teduh. Terima kasih. 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 Jemaah Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kami tunduk di hadapan-Mu, Bapak. Kami menikmati saat yang teduh bersamamu, Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur kami karena Kau baik, Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami ada di hadirat-Mu, Bapak. Menikmati kasih dan kebaikan, Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu, Bapak. Kami rindu ibadah kami menyenangkan hatimu, Tuhan. Sorga terbuka dan menikmati setiap pujian dan penyembahan umat-Mu yang dinaikkan dalam roh dan dalam kebenaran. Kami berdoa biar pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Dan kami bernyanyi, kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami berdoa kepadamu dalam persekutuan ibadah ini dan dengan urapan roh kudusmu, Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapak, Anak dan roh kudus. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, saat ini kita ada di altar Tuhan. Mari kita angkat hati kita untuk menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kami memuji Engkau, Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Menyembah Engkau lebih lagi. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan penyembahan kita saat ini. Kini saatnya Kami berdiri di altar Tuhan. Kami berdiri di altar Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang maha kudus. Sebab Allah yang hadir di tempat ini. Maha kudus. Hadir di sini. Mari memuji. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah yang maha kudus. Hadir di sini. Sekali lagi katakan, saatnya kami datang kepada-Mu Tuhan. Di saatnya kami datang kepada-Mu Tuhan. Berdiri di antarnya. Di saatnya berdiri di antarnya. Tuhan. Hari memuji. Angkat tangan menyembah. Setelah Tuhan. Tuhan. Sampai jumpa. 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 Tuhan, Yesus Tuhan, oh Raja-Ku. Ibu yang Allah, di tinggikan, Yesus Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 oh Raja-Ku. Tuhan, 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 oh Raja-Ku. Tuhan, 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 oh Raja-Ku. Tuhan, Tuhan, oh Raja-Ku. Tuhan, Tuhan, oh Raja-Ku. Tuhan, 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 oh Raja-Ku. Tuhan, Tuhan, oh Raja-Ku. Tuhan, oh Raja-Ku. Tuhan, Tuhan, oh Raja-Ku. 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 Karena itu kami mau datang kepadamu Bapak, kami mau menaikkan puji dan syukur kepadamu ala kami yang besar, karena perbuatanmu yang ajaib Tuhan, kami mau mengangkat lagu pujian pengaguman bagi-Mu. Mari jemaah Tuhan sama-sama kita naikkan pujian ini, kita mau katakan sebab Kau besar bagi kami Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. Bapak, kami mau mengangkat lagu pujian pengaguman bagi-Mu. 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 Mari kita berdoa. Tuhan, kesempatan yang manis dan indah saat ini kami mau gunakan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin hambamu dan pimpin kami semua yang mendengar, yang melihat, dan yang menonton. Agar pesan Tuhan kepada kami hari ini Kami dapat dan sanggup laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami Demi Yesus Kristus kami berdoa Amin Pembecahan Alkitab dari Imamat Pasal 25 Ayat 1-7 Saya ulangi Imamat Pasal 25 Ayat 1-7 Berbunyi demikian Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Senyai Berbicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu Maka tanah itu harus mendapatkan perhentian sebagai sahabat bagi Tuhan Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu Dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sahabat Masa perhentian penuh Masa perhentian penuh Suatu sahabat bagi Tuhan Ladangmu janganlah kau teburi Dan kebun anggurmu jangan kau rantingi Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu Jangan kau tuai dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi Janganlah kau petik Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu Hasil tanah selama sahabat itu haruslah menjadi makanan bagimu Yakni bagimu sendiri Bagi budakmu laki-laki Bagi budakmu perempuan Bagi orang upahan Dan bagi orang asing diantaramu Yang semuanya tinggal padamu Juga bagi ternakmu Dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu Segala hasil tanah itu menjadi makanannya Demikian pembacaan firman Tuhan Terpujilah Kristus Haleluya Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Saudara-saudara Dalam kemanusiaan Dan siapapun Yang ikut dalam persekutuan pada hari ini Sedikit latar Imamat 25 ini Mengingat pada umat Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Dalam tanah, dalam perjalanan tersebut Ada perhentian Ada istirahat Dan mereka berputar-putar Di sekitar Sinai Dan di Sinai inilah Seperti ayat 21 tadi Terjadi banyak hal Ada ketaatan Ada ketidaketaatan Ada keteraturan Dan juga ketidakteraturan Ada pelanggaran Dan juga ada hukuman Dan di Sinai juga terjadi interaksi antara Musa dan Tuhan Musa bertemu satu demi satu Musa bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Kata Alkitab Dan juga ada interaksi antara Musa dengan umat Dan umat dengan Musa Dalam interaksi yang seperti itu Sedaraku Tuhan Allah memperkenalkan diri kepada umat Tuhan Allah memperkenalkan diri kepada Musa Hal yang utama yang terjadi di Sinai adalah Tuhan memperkenalkan diri kepada umat Bahwa dialah Yahweh Dialah Tuhan Dia yang pertama dan harus pertama dalam hidup dan kehidupan Dalam ulangan disebutkan bahwa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segedap hati Dan juga kasihlah sesama manusia Dan Hukum yang pertama tersebutlah Harus diajarkan Berulang kali Kepada umat Sudara-sudara yang kekasih Sudara-sudara Dalam kemanusiaan Sudara-sudara yang Tuhan kasihi Setelah umat Mengenal Tuhan Setelah umat mengetahui bahwa Tuhan Injinkan Manusia Umat mengasihi Tuhan dengan segedap hati Maka dilanjutkan dengan Semacam penjelasan Yang Tuhan berikan kepada umat Yang kita sering kenal bahwa Umat mendapatkan hukum Ajaran Atau disebut juga Torat Di dalam hukum-hukum yang Tuhan berikan itu Ada dasar titah Ada hukum-hukum ibadah Dan juga Hukum sosial Hukum masyarakat Hukum yang harus terjadi Di dalam komunitas umat Pada masa lalu Bacaan kita Adalah Peraturan-peraturan Dalam komunitas Peraturan-peraturan yang harus terjadi Dalam masyarakat Pada masa itu Diawali dengan Jika kamu nanti Masuk di tanah perjanjian itu Tanah yang akan kuberikan Kepadamu Ada banyak hal yang terjadi Dan salah satunya adalah Bagaimana Mengolah tanah Mengolah Serana Untuk hidup Dan kehidupan Perhatikan baik-baik Di ayat tersebut Waktu mengolah tanah Untuk sendiri Kemudian dilanjutkan Dengan Waktu istirahat Tanah itu istirahat Dalam ayat empat Dan ketika tanah itu Tidak ditanam Maka harus membiarkan Tumbuh-tumbuhan Benih Atau akar yang tersisa Itu tumbuh Dalam ayat yang Ke enam dan tujuh Disebutkan disitu Bahwa Dalam teks kita Hasil dari lahan Yang tidak ditanam Hasil dari tanah Atau ladang yang tumbuh Sendiri itu Bukan melulu Untuk pemilik lahan Namun disebutkan Hasil tersebut Harus diberikan Kepada para orang asing Orang upahan Bahkan Diberikan juga Kepada Budak belian Tujuannya adalah Ada keteraturan Ada keseimbangan Antara Pemilik lahan Dan juga Mereka yang bekerja Mereka yang ada Di sekitar Pemilik tanah itu Itu Mahunya Tuhan Sedara-sedara ku Yang kekasih Dari sini juga Kita perhatikan Baik-baik Bahwa dalam bagian Ayat 1-7 ini Memperlihatkan Tuhan ingatkan Kepada umat Bahwa mereka Harus Memiliki Rasa Keterpihakan Dan perhatian Pada orang-orang Kecil Kepada budak belian Kepada para pekerja Orang upahan Dan Musafir Dalam bagian ini Juga menunjukkan Bahwa Tuhan inginkan Walaupun umat Mengelola Tanah Dengan sebaik Mungkin Maka harus terjadi Keseimbangan Keteraturan Dan keselarasan Antara Manusia Flora Dan fauna Sedara-sedara Itu Yang umat Harus lakukan Tahun Sobel Tahun Sabat ini Menunjukkan Upaya Tuhan Agar manusia Memiliki Keterpihakan Keteraturan Keptaan Manusia Tidak Boleh Melupakan Hal-hal Tersebut Sedara-sedara Yang dikasihi Oleh Tuhan Melompat Pada Sikon Kekinian Kita Dalam Konteks Hidup Dan kehidupan Keseharian Yang modern Ini Kita Perhatikan Baik-baik Bahwa Manusia Mengolah Di atas Tanah Laha Ladang Dan Seterusnya Dalam Sikon Kekinian Kita Manusia Bukan saja Mengolah Sesuatu Di atas Tanah Tapi Juga Di bawah Laut Di atas Laut Manusia Juga Mengolah Apa-apa Yang ada Di udara Dan Juga Mengelola Angin Untuk Hidup Dan Kehidupan Ayub 28 Menunjukkan Juga Sebelum Manusia Mengenal Pertambangan Modern Ayub Sudah Mengungkapkan Tentang Manusia Mengelola Masuk Ke Dalam Tanah Disebutkan Bahwa Mereka Membentuk Sungai Dan Menemukan Hal Tersembunyi Di bawahnya Mereka Menemukan Emas Perak Tembaga Dan Betuan Berharga Manusia Masuk Ke Dalam Sana Manusia Mencari Dan Menemukan Dalam Kontus Kekinian Tanah Ladang Sudah Menjadi Alat Untuk Hidup Dan Kehidupan Manusia Dalam Kontus Kekinian Manusia Menembus Bawah Laut Dalam Kontus Kekinian Manusia Sudah Meluncur Ke Udara Langit Dalam Kontus Kekinian Manusia Meluncur Ke Dalam Lorong Gelap Di bawah Tanah Semuanya Menjadi Upaya Manusia Menyelidiki Dan Menemukan Hal-hal Untuk Melengkapi Hidup Dan Kehidupan Sebelum Manusia Mengenal Apa itu Hal-hal Modern Seperti Sekarang Ini Ayub Sudah Menjelaskan Kepada Manusia Manusia Telah Berhasil Meraih Apa Yang ada Di atas Tanah Manusia Sudah Berhasil Meraih Apa Yang ada Di dalam Tanah Di udara Langit Dan Juga Dimanapun Kemampuan Manusia Itu Lalu Apa Yang kita Dapatkan Setelah Manusia Mendapatkan Hasil Tanah Tuhan Memberitakan Kepada Umat Bahwa Ada Saatnya Hasil Tanah Itu Dibagikan Bahkan Diratiskan Kepada Orang-orang Sekitar Kepada Komoditas Kepada Orang-orang Yang tak Berdaya Dan Terpinggirkan Serta Termarginalkan Lalu Bagaimana Keadaan Keadaan Kita Sekarang Kita Dalam Konteks Kekinian Kita Apa Yang kita Lakukan Apakah Ketika Kita Berhasil Mengolah Tanah Laut Langit Dan Bawah Tanah Kemudian Selanjutnya Bagaimana Seharusnya Dalam Konteks Kita Adalah Tercipta Ketaturan Ciptaan Kembali Kepada Keselarasan Dan Alam Firman Tuhan Dalam Imamat Mengajarkan Kepada Kita Mengelola Lahan Mengelola Alam Mengelola Apa Saja Di Ujungnya Harus Terjadi Keteraturan Ciptaan Yang terjadi Sekarang Ini adalah Lahan Yang Terlantar Bekas Tambang Yang menjadi Danau Yang dalam Bahkan Mematikan Bahkan Bekas Bekas Hutan Yang produksi Menjadi Daerah Tandus Menjadi Padang Pasir Baru Yang Diciptakan Oleh Manusia Banyak Orang Lupa Pada Mereka Yang pernah Mengelola Ladang Dan Tanah Sedara-sedara Yang dikasih Oleh Tuhan Kembali Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Apa Yang harus Kita Kerjakan Untuk Semuanya Itu Hal Yang pertama Yang perlu Kita Lakukan Adalah Bagaimana Dalam Kata Dan Perbuatan Kita Bisa Melakukan Keterpihakan Dan Keselerasan Dengan Alam Itu Yang harus Terjadi Dan Tidak Boleh Dilupakan Oleh Sedara Dan Saya Yang Sekarang Ini Bertindak Sebagai Pemilik Usaha Ladang Yang Sekarang Ini Bertindak Sebagai Pemilik Atau Pengelola Tambang Yang Sekarang Ini Mengusahakan Segala Sesuatu Dari Hasil Laut Hasil Ladang Udara Bahkan Hasil Bawa Tanah Yang Kita Lakukan Adalah Bagaimana Memperbiki Apa Yang Harus Dilakukan Itu Hal yang menarik Kedua Adalah Yang Terjadi Tuhan Inginkan Bahwa Bukan Sejak Ketaturan Ciptaan Melainkan Kepedulian Terhadap Sesama Manusia Frasa Dalam Teks Kita Yang Kita Baca Tadi Hasil Itu Harus Diberikan Kepada Orang Orang Upahan Orang Asing Budak Dan Orang Orang Di Sikit Termu Ini Juga Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Walaupun Dalam Tahun Itu Dalam Masa Itu Mereka Orang Orang Tersebut Tidak Menanam Tidak Bekerja Tidak Menuhai Tapi Mereka Harus Mendapatkan Hasil Dari Tanah Yang Menjadi Milik Dari Sepemilik Tanah Ini Jelas Memperlihatkan Kepada Kita Perlu Keteraturan Kepedulian Keterpihatan Kepada Mereka Yang Menjadi Orang Tidak Punya Menjadi Mereka Yang Menjadi Orang Yang Termarginal Orang Kecil Yang Menarik Ketiga Adalah Sedara-sedaraku Tahun Yodel Tahun Sahabat Ketika Lahan Disuruh Istirahat Ini Juga Menunjukkan Bahwa Harus Terjadi Keteraturan Flora Dan Fauna Konsep Modern Menyatakan Bahwa Lahan Atau Hutang Yang Diambil Hasilnya Perlu Ditanam Ulang Namun Apa Yang Terjadi Banyak Orang Lupa Hal Tersebut Bagaimana Dengan Saudara Sebagai Anak Tuhan Yang Bekerja Mengamil Hasil Ladang Hasil Tuhan Seharusnya Kita juga Berpikir Seperti Apa Yang Dilakukan Diperintahkan Tuhan Kepada Musa Dan Kepada Umat Pada Masa Lalu Kita Kita Mampu Untuk Memberitakan Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Hasil Yang Kita Dapatkan Semua Yang Kita Tuai Itu Berujung Kepada Membuat Keteraturan Flora Dan Fauna Dan Menciptakan Kembali Keisi Imbangan Terus Daraku Yang Kekasih Hal Yang Terakhir Yang Menarik Dalam Bacaan Kita Adalah Bagaimana Tangan Jawab Umat Kepada Alam Tanggung jawab Umat Kepada Apa-apa Yang Mereka Alami Jika Keseimbangan Alam Terganggu Maka Umat Pun Juga Mengalami Gangguan Jika Alam Semesta Ini Terganggu Maka Umat Pun Mengalami Banyak Hal Yang Disebut Penderitaan Apa Yang Terjadi Dera Sedaraku Yang Dekasih Kembali Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Tuhan Inyinkan Bahwa Kita Mengasihi Tuhan Dengan Segala Akal Budi Kita Tuhan Inyinkan Bahwa Kita Mengasihi Sesama Manusia Dengan Hal Yang Sama Seperti Diri Sendiri Dan Tuhan Inyinkan Bahwa Apa Yang Menjadi Dasar Utama Dalam Hubungan Dengan Tuhan Yang Itu Kasih Harus Diwujud Nyatakan Melalui Tata Aturan Berikutnya Dan Tuhan Berikan Sikrinian Ada Di Dalam Tetanan Seperti Itu Kita Memiliki Banyak Hal Yang Merupakan Inti Dari Apa Yang Maunya Tuhan Kasih Kepada Dia Dan Selanjutnya Apa Yang Tuhan Mau Itu Harus Kita Lakukan Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Jika Tidak Maka Sia-sialah Pergumulan Hidup Dan Kehidupan Kita Tuhan Memberkati Amin Sia-sia Oh, amazing grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see Amazing grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see Was blind But now I see Was blind But now I see But now I see See Tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan Namun sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan sebagai landasan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan pada ibadah ini Firman Tuhan dari Masmur 116 ayat 17 mengatakan Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan Aku akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan dari Masmur 30 Kenapa kita tidak bersyukur Bertana air kaya dan sungguh Kenapa kita tidak bersyukur Kenapa kita tidak bersyukur Luas, gugung-gah-megang, Lung hijau tanah, Kintang lepas. Itu semua, Berkat karunia, Allah yang aku, Aku asal. Itu semua, Berkat karunia, Allah yang aku, Aku asal. Alangkah hingga pagi merengang, Bermatih jaya surya mencetak, Kintang lepas jauh burung tak henti, Memangkuk kaki hamu seru. Itu semua, Berkat karunia, Allah yang aku, Aku asal. Itu semua, Berkat karunia, Allah yang aku, Aku asal. Allah yang aku, Aku asal. Allah yang aku, Aku asal. Mari kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan, Di dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat Tuhan, Atas berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, Di tengah-tengah ibadah kami pada minggu ini ya Tuhan, Kami telah membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan, Baik dalam bentuk ucapan syukur, Baik dalam bentuk perpuluhan, Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan sucikan dan kuduskan, Kiranya menjadi persembahan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, Teristimewa kami berdoa agar Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengolah, Agar dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan, Bagi tangan-tangan yang belum sempat memberi hari ini, Kami percaya berkat yang sama Tuhan akan berkati dalam kehidupan dan rumah tangga, Jemaat Gemimsyon, Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, Haleluya, Amin. Mari kita berdoa, Tuhan yang baik, Yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Juru selamat kami, Saat ini, Kami umatmu di dalam penyembahan kami, Di dalam permohonan kami, Kami membawa Saudara-saudara kami Yang berencana untuk membangun keluarga, Saudara Mario Yohan, Dan saudara Roma Parodede, Biarlah Tuhan buka jalan, Dan Tuhan pimpin, Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, Kamu menyerahkan juga Ibu Eka Senjo Abidin, Yang menanti kelahiran bayinya, Kuatkan ibu dan anak dalam kandungan, Saudara-saudara kami yang tugas di luar kota, Luar Jakarta, Saudara Doni Rantung, Saudara Stefano Rondonugu, Bapak Fendi Panjaitan, Bapak Herli Tamawilang, Bapak Pranjil Lohmaki, Dan saudara Hani Tetimu, Tuhan menjaga mereka Di dalam tugas dan pekerjaannya, Tuhan, Kami juga menyerahkan Saudara-saudara kami Yang menderita sakit Dan dalam proses kesembuhan, Pendeta Fifti, Ompi Narai, Penatua Ferry Malayangkai, Ibu Dewi Malayangkai, Suwito, Bapak Temi Malangkai, Bapak Edi Malayangkai, Ibu Maria Kendangan, Bapak Jonas Kelesaran, Ibu Kusui Supit, Bapak Elisjani Wawor, Bapak Alessandir Lawang, Dan Oma Kerolin, Saudara-saudara kami ini, Dalam derita, Mereka harus berseru Kepadamu, Ya Tuhan, Engkau menyembuhkan Dan menolong mereka Diranjang mereka sakit Sesuai dengan firmanmu. Pada kesempatan ini, Ya Tuhan, Kami juga menyerahkan Sedara-sedara kami Yang menderita Akibat COVID-19 Dan juga korban COVID-19 Non-kesehatan Yang begitu banyak Di negeri kami, Bahkan di dunia ini. Engkau lihat Dan perhatikan mereka Melalui Tangan-tangan Penukasi Dari orang lain, Dari bangsa dan negara, Dari komunitas, Sehingga Sedara-sedara itu juga Tidak kekurangan, Tidak kekurangan gisi, Bahkan mereka dapat Mempertahankan Hidup dan kehidupan Sebelayaknya Dengan Selayaknya Seperti Orang-orang lain. Ya Tuhan, Bangsa ini Kami silakan Dalam pengasihanmu. Tuhan pimpin Dan Tuhan sertai Juga pemimpin Bangsa kami Dari tingkat pusat Sampai daerah. Segala macam Kemulut Politik, Kemulut Ekonomi, Kemenjuan Dan bahkan Kemunduran sekalipun. Tuhan atur Semua bangsa ini Sehingga kembali Menjadi bangsa yang besar, Bangsa yang menyatu, Bangsa yang Dalam kebersamaan Sebagai negara Rakyat yang besar Dan ditolong Karena meminta Pertolongan Dari Tuhan Sendiri. Bapak dalam surga Kami juga menyerahkan Pribadi demi pribadi Jemaatmu Yang mengikuti Ibadah Saat ini. Mengikuti kebaktian ini Secara virtual. Ada banyak kata Dari dalam hati mereka Ada banyak doa Dan keruhan Yang mereka Ucapkan Sekalip ini. Ada banyak hal Yang mereka Sampaikan Kepadamu Dengan kata-kata Yang tidak terdengar. Dengan bisikan-bisikan Yang penuh Dengan tangisan Ratapan Bahkan Sukacita. Ada banyak permohonan Yang jemaat Menaikan sekarang Ini Dari dalam hati mereka. Tuhan Tuhan Dengar mereka Dengar Keluhan mereka Dengarlah Suara hati mereka Agar mereka Tetap Setia Tetap Dalam persekutan Bersama dengan Tuhan Walaupun Berada Kesimbangan antara Kami Dengan sesama Kesimbangan antara Kami Dengan Alam semesta Flora Dan fauna Dan kami percaya Itu maunya Tuhan Dalam hidup Dan kehidupan kami Pelayanan Gereja kami Geminsion Jakarta Utara Para penetua Para semas Para pelayan Kategorial Para pendeta Yang melayani kami Tuhan Pimpin Dan Tuhan Sertai Sehingga dalam Keterbatasan Pelayanan Dan melayani Secara Virtual Melayani Dalam jarak Seperti Sekarang ini Tapi kami Tetap Melakukan Itu Demi Kemuliaan Nama Tuhan Demi Membawa Dan menuntun Umatmu Dalam terang Kristus Dalam terang Tuhan Sehingga Semuanya Boleh berada Dalam Dame Dan Sejata Serta Suka Cita Bahkan Menuju Kepada Kesehatan Umat Kesehatan Pribadi Dan juga Kesehatan Komunitas Serta Bangsa Dan negara Kami Bebas Dari Bencana Ataupun Pandemi Sekarang ini Ya Tuhan Itulah Permohonan Kami Engkau Dengar Kami Dan Sambut Kami Demi Yesus Kristus Yang Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datang Kerajaan Jadilah Kendak Mudi Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Sesukup nya Dan Ambuli Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Memampuni Orang Yang Bersalah Pada Kami Dan Jangan Membawa Kami Kedalam Penjobaan Tapi Lepasan Kami Dari Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai 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 Selama Lamanya Amin Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Mohon waktu sejenak Untuk pembacaan Warta Jemaat Kami Sampaikan Terima kasih Kepada Kadim Pendeta Yapi Pelokila Yang Telah Menyampaikan Firman Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja Memberkati Bapak Pendeta Dalam Pelayanan Dan Dalam Keluarga Terima kasih Kepada Pelayan khusus Yang Bertugas Ibadah Ini Band Pemandu Lagu Multimedia Soundman Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Pelayanan Saudara-saudara Juga Terima kasih Dikos Sampaikan Kepada Seluruh Jemaat Yang Telah Mengikuti Ibadah Di rumah Masing-masing Secara Online Dan Sudah Menerima Kebenaran Firman Tuhan Kiranya Ibadah Kita Hari Menjadi Persembahan Yang Benar Dan Berkenan Kepada Tuhan Info Pelayanan Selamat Hari Ulang Tahun Kepada Bapak Andre Gunawan Saudara Jefferson Rumopa Adik Kati Aurora Warotikan Saudara Sandi Oliver Bapak Lukas Umbo Adik Abrarsen Guitara Malyangkai Kedua Ibadah Bipra Diselaksanakan Secara Online Meliputi Ibadah Kolom PKB WKI Setiap Hari Rabu Jam Tujuh Malam Ibadah Doa Malam Setiap Hari Jumat Jam Tujuh Malam Ibadah Remaja Setiap Hari Sabtu Jam Tiga Sore Ibadah Sekolah Minggu Setiap Hari Minggu Jam Satu Siang Dan Ibadah Pemuda Setiap Hari Minggu Jam Tujuh Malam Ketiga Disampaikan Kepada Jemaat Gemimsyon Jakarta Utara Bahwa Sesuai Dengan Himbawan Pemprov DKI Yang Akan Memberlakukan Kembali PSBB Total Maka Sampai Ada Maka Untuk Sementara Waktu Kegiatan Ibadah Minggu Mulai Tanggal 20 September 2020 Sampai Ada Pemberitahuan Dan Pengumuman Lebih Lanjut Akan Dilaksanakan Di rumah Masing-masing Lewat Live Streaming Atau Rekaman Kempat Kegiatan Galadiner Gemimsyon Belum Sempat Terlaksana Sesuai Dengan Waktu Yang Ditentukan Dikarenakan Padamik Covid-19 Dan Akan Diinformasikan Selanjutnya Setelah Situasi Sudah Kondusif Demikian Pembacaan Warta Jemaat Pada hari ini Shalom Jemaat Yang Dikasih Dan Diberkati Tuhan Baiklah Saat ini Kita Akan Mengakhiri Ibadah Kita Pada hari Ini Saya Undang Kita Semua Untuk Berdiri Kita Kembali Menghadap Bapak Kita Mau Panggil Dia Abah Ya Bapak Kami Mengucap Syukur Kepadamu Tuhan Engkau Adalah Allah Kau Abah Kau Bapak Kami Dan Kau Segalanya Bagi Kami Bapak Bapak Kau segalanya bagiku Tunaikan syukur padamu Dengan segenap hatiku Tunaikan syukur padamu Ku mengasihimu Tunaikan syukur padamu Apa Bapa Apa Bapa Kau segalanya bagiku Tunaikan syukur padamu Dengan segenap hatiku Apa Bapa Ku mengasihimu Katakan lebih dari segalanya Ku ingin kau Tuna Yes Lebih dari segalanya Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ya Aba Ya Aba Ya Aba Ya Aba Ya Aba Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ya Aba Ya Aba Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku mengasihimu Kembalilah dalam hidup dan kehidupanmu setiap hari Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar Dan terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyenarai engkau dan wajahnya Dan memberi engkau kasih kerunian Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!